Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini kami melakukan trip naik bus double decker yang sedang viral. Bisa dibaca sendiri ada tulisan bus transjawa di bodi bus ini. Tapi ini tetaplah bus putra mulia DD01 untuk jurusan Bogor ke Jogja. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus trip ini ya! Kami melakukan trip ini pada hari Sabtu 9 Februari 2019. Tiket kami beli dengan memesan ke Bu Ayu, agen putra mulia Bekasi Timur via WhatsApp. Ini adalah penampilan pertama kali DD01 menggunakan stiker bus transjawa di bodi. Waktu itu, bus baru datang sekitar pukul 20.15 menit dari jadwal menurutnya sekitar pukul tengah lima saat. Keterlambatan ini disebabkan panas terapur pada mesin, sehingga harus diterbaliki terlebih dahulu. Oh iya, bus ini tetaplah milik PO Putra Mulia. Bisa dilihat di area Selombang Seatra yang terdapat logo Adi Putra Besar. Di bawahnya terdapat tulisan operated by Putra Mulia. Langsung naik aja yuk! Kami memesan tiket untuk tip bawah, yang hanya berisi 6 seat saja. Seat dengan konfigurasi 1 di kiri dan 2 di kanan ini dinamakan dengan Elegant Class. Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp325.000. Ini adalah fasilitas electric seat yang terdapat di deck bawah. Seperti yang terlihat, legroomnya sangat luas. Barangbawaan penumpang bisa diletakkan di bagasi terbuka yang ada di depan penumpang. Pukul 20 lebih 22 menit, bus diberangkatkan dari agen Bekasi Timur. Tanpa berlama-lama, helper atau yang biasa disebut cokro di Putra Mulia ini langsung membagikan snack cardigan. Isinya ada air mineral gelasan, kudai saset, dan gelasnya. Roti kering serta roti brownies. Bus langsung masuk tol kembali dan kondisi lalu lintas malam itu masih cukup kusut. Meskipun deck bawah lebih dekat dengan mesin, namun kabin masih tetap senyap dan tidak terlalu berisik. Traffic yang kusut ditambah buaya lembut air suspension serta seatnya yang nyaman membuat mata ingin segera terpecam. Terima kasih telah menonton! Pukul 22 lebih 20 menit, bus tiba di rumah makan Taman Sari, KM102. Servis makan di sini sebenarnya tidak recommended, kecuali jika kamu sangat kelapar. Pukul 22 lebih 40 menit, bus tiba di rumah makan Taman Sari. Diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari, KM102. Selepas Taman Sari, bus dipacu dengan sangat kencang. Wajar saja, karena memang mengejar keterlambatannya yang cukup lama tadi. Selain itu, bus juga harus melakukan pertukaran beberapa penumpang nanti di terminal Solo dengan DD Satunya Lagi dengan tujuan akhir Bonogiri. Untung jalanan sudah mulai sepi, sehingga bus bisa dilajukan dengan amat. Korban pertama keganasan DD-01 di tol adalah rekan segrupnya sendiri, yaitu pekar prima di Maus Creole dengan bodi jet bus 3 Adiputro. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! cukup lama, bus masuk ke terminal Boyolali pada pukul 3 lebih 35 menit di sini, bus hanya berhenti sebentar untuk menurunkan penumpang dan langsung berangkat lagi pukul 4 lebih 12 menit bus masuk terminal Tirtona di Solo dan langsung parkir di sisi timur rupanya sudah ditunggu oleh dede satunya lagi untuk melakukan pertukaran penumpang beginilah suasana terminal Tirtona di saat dini hari cukup sepi, namun tetap terang, jangan takut ya jika memang kamu harus turun di terminal ini jika bingung langsung cari petugas berseragam saja papan informasi keberangkatan bus dan jurusannya pun mudah dibaca pertukaran penumpang dilakukan cukup cepat sekitar 3 menit saja bus langsung berangkat lagi menuju Jogja namun berhenti dulu di SBBU Pabelan untuk mengisi bahan bakar inilah harga solar yang harus ditebus setelah berlari mengejar keterlambatan semalam tadi sekitar pukul 5 lebih 38 menit bus tiba di Perambanan jika kamu berencana liburan ke Candi Perambanan kamu bisa turun di sini selanjutnya kamu bisa jalan kaki menuju Candi Perambanan sangat berdekat kan oh iya ini adalah penampakan dek atas atau kelas eksekutif jumlah kursi lebih banyak tetapi belum elektrik namun tetap longgar dan ada layar di tiap sip disediakan juga dispenser air panis jika kamu ingin membutuhi kopi sedangkan ini adalah isi dari dek bawah terdiri dari 6 seat saja ini adalah gambaran light room di baris kedua dek bawahnya untuk orang dengan tinggi sekitar 160 cm masih cukup longgar pukul 5 lebih 55 menit bus tiba di flyover genti biasanya penampang arah kota Jogja memilih turun di sini selanjutnya bisa naik transportasi umum ada taksi ojek dan bus trans Jogja kami sudah hampir sampai di tempat tujuan yaitu terminal diwangan Jogja terminal diwangan adalah terminal terakhir yang disinggahi bus tapi kamu masih bisa ikut bus ini setempat istirahatnya di daerah di daerah Umbul Harjo tapi disana tidak ada tempat penitipan sepeda motor pastikan kamu sudah ada yang menjemput ya atau bisa juga pesan transportasi online dari sana sedangkan di giwangan tersedia banyak penitipan kendaraan 24 jam oh iya bus ini tidak bisa masuk ke dalam terminal jadi penumpang turun di luar terminal tapi kalau kamu turun di Umbul Harjo kamu bisa sekalian ke tempat wisata terdekat cukup dengan berjalan kaki kamu bisa ke XT Square atau bisa beristirahat dulu di beberapa hotel di sekitarnya wisata lain di sekitarnya ada situs warung botol dan kebun binatang gembirayakan jam 6 lebih 5 menit kami tiba di giwangan sampai disini dulu ya video trip repot kami naik bus putra mulia DD01 Transjawa mohon maaf jika ada kesalahan see you on the next trip wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati